Alhamdulillah 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 Kamu sekarang Cek saja itu Barangkali Barangkali rumput kamu Dulu pernah punya salah sehingga Sampai saat ini kamu susah Itu makanya kamu cari jati diri Kamu dulu siapa Disini maksudnya jati diri itu Gimana itu Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang mengenal dirinya Maka dia pasti mengenal Tuhannya Kita tahu diri kita lemah Kita buat apa lemah Kita ini lemah Begitu Kemudian pantasnya Orang lemah itu mendapatkan Bantuan atau tidak Mendapatkan bantuan atau tidak Dalam Al-Quran Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Saling menolong satu sama lain Mayyashfa' syafa'atan Begitu kan Siapa orang yang memberikan pertolongan Dengan pertolongan yang baik Maka dia akan mendapatkan Balasan dari pertolongan tersebut Maka itu lebih baik baginya Kemudian Ini syafa'at Kemudian wasilah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Bertakwa Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan setelah kalian bertakwa Carilah Jalan-jalan Carilah wasilah Yang menyampaikan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perintah dari Allah Kemudian sekarang Kalau seseorang Mengklaim dirinya itu bertawahi Mengklaim dirinya itu Bener Sudah tahu jati diri Menyalahkan temannya Yang bertawasul Tapi dirinya sering memimpin tawasulan Aneh gak? Aneh gak? Sering memimpin tawasulan Tapi menyalahkan temannya Yang bertawasul kepada gurunya Kemudian begini Dia menyatakan bahwasannya Kamu harus kenali Jati diri kamu lain sebagainya Kamu hidup susah saja Bertawasul kepada gurunya Tidak mau Tidak bisa membantu Sekarang kamu susah begini Harus tahu dulu jati diri kamu Coba kamu cari tahu Berangkali leluhurmu Ada yang pernah ngepet kah? Ada yang pernah ini kah? Contoh seperti itu katanya Berarti sekarang menyalahkan orang tua Menyalahkan leluhur Dia tidak tahu jati dirinya Bahwa dia sebagai Amba Allah yang diuji Walana blukum bisyari wal khairi fitnah Itu kurang lah Ya Kalau memang tahu jati dirinya Tahu diri Dia pasti faham Kata Allah Walana blukum bisyari wal khairi fitnah Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan atau keburukan Bentuknya baik atau buruk itu ujian Jangan dipikir kalau banyak harta itu baik Jangan dipikir kalau ternyata diberikan ujian sakit Beberapa kebutuhan banyak Jangan dipikir itu tidak baik Emang Rasulullah tidak punya kebutuhan Emang Rasulullah SAW hidupnya mewah Kamu harus tahu harus belajar Jangan baru belajar kemudian banyak nyalahin orang lain Baru secuil Nyalahin orang lain Belum tentu dirinya pun tahu tentang jati dirinya Belum tentu Buktinya bagaimana mungkin dia bisa mengklaim dirinya Tahu jati dirinya Kalau dia masih menyalahkan leluhurnya Dengan keadaan pribadinya yang susah saat ini Woblok bener itu orang Pakai bau Woblok bener itu orang Nyalahin orang tua Nggak tahu diri Pasti syukur lu nggak dipencet lagi kecil Bener nggak? Coba kalau sama orang tuanya dipencet dulu Kalau disayang-sayang nyalahin orang tua Kalau orang tua punya kesalahan Bukan berarti itu yang menyebabkan kamu susah Kamu yang males saja Kamu yang salah jalan Investasi-investasi bodoh diikutinya Iya lah ketipu sama orang Nyalahin guru Nyalahin orang tua Salah kabrah ini Guru mah sudah nasihatin bener Orang tua juga nasihatin bener Menyayang mendoakan yang bener Nyalah-nyalahin Di pikirnya sudah bener Sudah faham jadi dirinya Dirinya tuh harusnya faham lemah Butuh asilah Allah saja memberikan Wajah hidup ilahil wasilah Bersungguh-sungguhlah kalian Waktahu ilahil wasilah Ya Wajah hidup bisa pilih Cari jalan-jalan Yang menjadi wasilah Menuju kalian kepada Allah Seperti itu Rasulullah mengajarkan tawassul Masa disalah salahin Sobat umar bertawassul Dengan Doa Nabi Masa disalah salahin Imam Ahmad bin abal bertawassul Dengan Imam syafi'i Imam Syafi'i bertawassul dengan Imam Abu Hanifah Masa disalah salahin Baca Qur'annya benar gak coba Kalau tanya baca Qur'annya gak benar Boro-boro tahu jati diri Bagaimana mungkin tahu jati diri Tahu ilmu tajwid aja belum benar Begitu Ilmu kiralah Asya Allah saya belum faham Bagaimana bisa tahu jati diri Nah ini harus hati-hati Ini kalimat-kalimat Ujian dari syetan justru sebetulnya Hembusan syetan talbisu iblis Iblis itu sedang membuat jebakan-jebakan Yang halus sekali Jebakan itu halus Jangankan orang biasa wali saja di uji kok Wali saja di uji sama iblis Begitu Ini orang biasa Apakah lepas dari ujian? Tidak Bahkan Iblis itu Merasa lebih ringan Menguji Orang yang anti ibadah Tapi Bodoh Awal Dari urusan agama Urusan syariatul islam Tapi Ia merasa berat Kepada seorang yang alim Walaupun tidurnya orang alim Sayang lagi Naumul alim Tidurnya orang alim itu Asyaddu Minasyaiton Minalfi'abidi Lebih berat Bagi syaitan Ketimbang menghadapi seribu orang yang anti badah Tapi Jahlun Dalam keadaan bodoh Tidak mengerti syariat Gampang untuk disimpangkannya Gampang untuk diselewengkannya Gampang untuk disesatkannya Gampang Dengan dalih Nantinya kesalahannya Kalau menunggali gusti Apa-apa Ilmu Ma'rifat 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 Tapi Ninggalin syariat Rasulullah Enggak ninggalin syariat Para sohabat Enggak ninggalin syariat Mereka apa Enggak ma'rifat Apa lebih rendah Dibandingkan Apa itu Apa itu Lebih merasa hebat Dibandingkan Rasulullah Ataupun para sohabat Hebat benar Wali apa saja dengan Wali kukul Itu gak urus Masih itu hati-hati Jadi Siapa Yang tahu Kemudian Orang yang selalu Berupaya Mengetahui Bagaimana Caranya menghindarkan Daripada keburukan Bagaimana Bertobat Tafakur Seperti itu Membersihkan diri Tazkiatun nafsi Maka dia akan Mencapai Derajat ma'rifat Mengenal Allah Ketika dia mengenal Dirinya itu adalah Makhluk yang lemah Tidak sombong Rajin menabung Eh Ketika itu sih Bain hati Tidak sombong Berajin Menabung Itu Ipin Itu yang dimaksud Dalam hadith Ya Mungkin hadithnya saja Tidak hafal yang tadi Pelafalan Bahasa Arabnya Jangan sampai Jangan sampai kita Menyalahkan ulama Jangan sampai Menyalahkan orang lain Mudah menyalahkan orang lain Itu jebakan syetan Talbisu Iblis Jebakan-jebakan syetan Jebatan Batman gitu Katanya syetan bunyus Codot Malamali Hati-hati Nah Dengan Rangkaian kisah Dan pertanyaan yang tadi Disampaikan oleh Umi Kita harus pahami Banyak sekali Orang-orang yang saat ini Mereka mempelajari Ilmu kebatinan Tapi mereka meninggalkan syariah Awas hati-hati Ini bisa saja Kemungkinan Bisa menjerumuskan Kedalam Kekuhuran Kepasikan minima Atau kesesatan Jangan sampai kita tersesat Dengan opini-opini yang gak jelas Sudah yang jelas saja Ngaji Quran yang bener-bener Dulu tajwidnya Tafsirnya yang bener Hadith Rasulullah S.A.W Kita kutip para ulama Soleh Belajar membaca kitab-kitabnya Kitab-kitab para ulama Itu membahas tentang Masalah Tauhid Membahas tentang Tahu itu banyak Tuh Kalau mau ada delapan Mari Ya Kalau mau silahkan Ini sebagai Bentuk Ketegasan saya Untuk orang-orang yang seperti itu Tentang masalah Masalah dalam Hikam ada Risalah kusyariyah ada Mau yang mana Itu menjelaskan tentang Masalah jati diri Jangan sampai Solatnya aja Gak bener Gimana mau pelajari jati diri Solatnya gak dibenahi Tentang bab najis Bab suciknya Lain sebagainya Itu gak diperhatikan Tentang tumak ninahnya Tidak diperhatikan Kesempurnaan sujud Kempurnaan ruku Al-Fatiha Kebijaksanaan ketika Menjadi imam lain sebagainya Tidak dipelajari Tidak diperhatikan Bagaimana mungkin Dia bisa menyatakan dirinya Sebagai orang yang tahu diri Justru itu tidak tahu diri Ya Ini penting sekali Saya sampaikan Seperti demikian Jadi tawasul Ajaran Allah Ta'ala Dalam Al-Quran Tawasul ajaran Rasul S.A.W Tawasul ajaran para sohaban Tawasul amaliyah Daripada para ulama Ahlul hadith Ulama Ahlul fiqin Ulama Ahlul tauhid Ya Demikian Kemudian bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati